Selamat datang di pengemudi virtual Nah oke teman-teman Ini kan kemarin ceritanya kan kita habis Kirim Ban-ban yang mahal ya Ban untuk truk tambang, truk batu bara Nah ini sekarang kita masih di kota yang sama Yaitu kota yang kemarin Tujuannya, di kota tujuan yang Kemarin kita mengantarkan Ban truk tambang ya Dan sekarang estafet lagi kita Kirim muatan dari kotanya ini Oke Kita kirim muatan ke sini teman-teman ya Oke ke kota Ini, Vasteras Oke ini jalannya juga Kayaknya belum pernah kita lewatin ya teman-teman Wah mantep banget ya Masih abu-abu jalannya teman-teman Wah mantep banget, gurih banget ya Kita bakal nyeberang kapal Dan lebih spesial lagi kita pake Trailer gandengan teman-teman Milik Polaris Lines ya Polaris Lines ini perusahaan kapal Di ETS nih ya Oke wah gandengan panjang banget ya teman-teman ya Oke Kita langsung aja ya Langsung gas ke teman-teman Asik, mantap Oke ini kita bel ke sana ke kanan ya Kita ambil haluan dulu Soalnya ini panjang banget sih ya Sampai naik trotoar ya gak tuh Waduh Oke ini jaraknya Jaraknya 600an kilometer ya teman-teman ya Bawa muatannya pork Waduh bawa pork ya Daging Babi 30 ton Wah lumayan berat ya Lebih berat daripada Truck tambang Rota truck tambang Tambang Rota truck tambang yang kemarin teman-teman Lebih berat ya Ini 30 ton Bawa daging Daging pork Oke disini kita lurus nih Oke 30 ton Tujuannya fast teras Renar logistik ya Nama perusahaan Penerimanya Job income nya gede ya lumayannya 25 ribu euro teman-teman Remains nya Waktu yang dikasih 33 jam Mau aja 2 harian lah ya Kayaknya sih Bakal Agak lama di kapal ya Cuma gak tau sih Jaraknya aja Agak-agak deket sih Dan mantepnya ini Pokoknya Enak lah Pokoknya Intinya pake Truck yang baru dimodif ya Trailernya gandengan Job income nya 20 ribuan euro Jalanya juga belum Pernah kita lewatin teman-teman Jadi ini Sangat-sangat mantul sekali Konten kali ini Perjalanan kali ini Teman-teman ya Oke kita Naik kapalnya di Frederik Pokoknya ini Kota ini lah ya Kita bakal masuk tol dulu Sebentar ya Mantep ya Polaris line Panjang banget Oke kita set dulu ya Ke 120 km Perjam Soalnya ini berat banget ya 30 ton 30 ton Teman-teman Wajar ya Berat ya Soalnya kan Kita pake trailer Gandengan tuh Liat ya Jadi Ini daging semua Ini panjang nih ya Isinya daging semua Ini mantep Udah kayak motivasi aja ya Udah kayak Podcast gitu ya Orang penting ngomong kan Isinya daging semua Isinya daging semua Gitu kan Oke kita Sini Oh belum ya Belum keluar Apa keluar ya Oh keluar teman-teman Ke kanan ya Kita ke kanan Mantep ya Gagal banget ya Sekarang Jam 8 pagi 8.45 nih Mau jam 9 sih 15 menit lagi jam 9 Di gamenya ya Jam 8 Yang gue maksud itu Jam Jam di dalam gamenya Jadi kita berangkat pagi Disini keluar nih Kita teman-teman Kita keluar disini Frederick Seven Frederick Seven Ini di Eropa Bagian utara Kayak gini ya Teman-teman ya Jadi pemandangannya basic ya Apa Gara-gara deket UK ya Jadinya Kayak dapetnya tuh Basic-basic semua ya Denahnya ya Tampilan Pokoknya sih kayak Denah-denah kayak Tanahnya Layouting Layouting Tempatnya lah Kayak pepohonan Gitu kan Aspal Tekstur aspalnya Mungkin Ya mirip-mirip UK ya Karena agak-agak deket UK Teman-teman Waze Polaris line Panjang ya Seru juga ya Dapet trailer yang Gande Bergandingan Seperti ini teman-teman Oke kita set lagi Cruise controlnya Ke 120 km Per jam Ini mesinnya Agak-agak Kerasa Kedengeran Ngeden ya Ini gigi Gigi 14 Oke gigi 14 Masih agak nanjak ya Belum naik ya Gear-gir-girnya Belum naik Oke untuk solar Oh solar masih Penuh teman-teman Masih sekitar Seperapat ya Seperapat atau 3.4 Pokoknya Setengah lebih lah ya Lebih banyak nih Kayaknya sih Irit ya Ini ya Mercy ya Apa karena Ganti ini ya Ganti transmisi ya Jadi 16 speed Jadinya irit RPM-nya Untuk saat ini Belum ya Belum Belum sampai 120 Kecepatannya Belum sampai 120 Jadi RPM Belum ini deh Belum kita lihat Untuk jadi patokan Masih agak nanjak nih Jalannya nih teman-teman Lihat Wah laut ya disananya ya Wah mantap sekali Lihat Wih laut ya Pesisir Jalan pesisir lagi Oke by the way Ini jalannya belum Pernah kita lewatin nih Dari sini nih Belum pernah kita lewatin Wah pesisirnya Mantap sih nih teman-teman Wah pesisirnya emang Waduh Gue suka nih Jalan-jalan pesisir ya Jalan Yang paling seru itu Bagi gue itu jalan pesisir ya Jalan di pinggir pantai gitu Jadi jalanannya itu Persis di pinggir pantai Kayak gitu teman-teman Kayak ginilah ya Persis di pinggir pantai Jalannya Kalau ya kan Karena gue kan Gue tinggal di provinsi Banten Jadi yang gue tau ya Pantai Anjer gitu kan ya Pantai Anjer kan Jalanannya itu kan Persis di pinggir pantai Itu kan Mantap banget itu jalanannya Pinggir pantai persis ya Gue lebih suka Jalan yang di pinggir pantai Daripada di pegunungan Tapi kalau di pegunungan Gue enaknya Jalanannya belok-belok ya Nggak bikin gantuk sih sebenernya Di dunia nyata Kalau di dunia nyata Gue lebih suka di Pantai Di pegunungan juga Jalan pegunungan juga agak suka sih Agak-agak ya Agak-agak suka Cuman kebanyakan di jalan pegunungan itu Kecil-kecil gitu Jalanannya udah berkelok-kelok Terus sempit gitu Politik Politik ya Tambahin Entah Oke 30 ton muatannya Kita akan Memasuki pelabuhan Kita mau naik kapal Teman-teman Ini nyampe sananya Kayaknya sih sore ya Sekarang udah jam 9.43 Bisa jadi sore Kalau siang nggak Sehingga mungkin ya Kemungkinan kecil ya Kalau siang ya Kemungkinan kecil Oke Oh naik kapalnya Kesini teman-teman Ini polaris lens juga nih Jadi kita naik Kapalnya dari sini Dari hologram jangkar ini Jadi nggak masuk ke Kapalnya Oke Oke kita kesini ya teman-teman ya 3 jam ya Perjalanannya Perjalanannya 3 jam Jadi masih siang Oh jam 1 teman-teman Jam 13.00 Pas Oke Jam 13.00 Pas teman-teman Bentar Oh ya bener ya Kesana ya Ke kiri ya Dikirin lurus Dikirin kesana tuh ya Oke perjalanan Ini udah 400 km lagi Jadi 400 km lagi ya Teman-teman ya Udah lampu merah lagi ya Wis Bangunan-bangunan tua nih Napaknya ya Disini ya Banyak bangunan-bangunan Vintage Daerah sini ya Nampaknya Oke langsung Hijau ya Terasa banget ya Beratnya ya teman-teman ya Bawu 30 ton Pork Wah ya mantap Menanjak lagi ya Langsung diturun kapal Langsung disuguhi Jalanan menanjak Oke Ngeden Ketahan di 27 km Per jam RPM RPM di 1500 Oke turun RPM nya turun Karena tanjakannya udah mau habis ya Jadi agak-agak turun dia Oke disini banyak bangunan-bangunan vintage Liat ya Gue bangunan-bangunan Kayaknya jadul Eropa Kayak gini ya Mantap teman-teman Ini terasa banget ya Sejarahnya disini Oke ini Jadi kita di kota Gothenburg ya Oke Ikuti terus perjalanan ini teman-teman ya Karena ini perjalanannya masih panjang Mantap ya teman-teman ya Wih terlihat panjang sekali truknya ya Kita memasuki kota Dimana nih ya Orebro Kota Orebro ya Bukan Oreo Orebro ya Oke kita ini di kota Orebro Dan by the way Orebro juga udah pernah kita singgahi ya Udah warna kuning sih ya Nama kok ininya Tulisan kotanya udah warna kuning di map Kita menuju kota Vasteras Ini Vasteras masih lurus ya Kita kalo kayak gitu pasang Ya set cruise control lagi 120 km cruise control Sekarang ini udah jam 18.41 18.41 udah jam tujuan Jam tujuan Jam tujuan 19 menit teman-teman Ya ini sebelum Isha lah ya Kalo di Indonesia ini Tapi masih terang-benerang Seperti ini Oke Tapi dari tadi juga langitnya Awannya agak-agak mendung sih dari tadi ya Cuman gak hujan-hujan Oke dan dari tadi kita mendapatkan Pemandangan basic teman-teman Oke bagi kalian yang belum tau Bagi kalian pendatang baru Pemandangan basic itu apa Kalian tau UKTS gak? UK truck simulator Nah itu Denah-denah kayak pepohonan Tekstur aspal Nih SPBU aja liat begitu ya SPBU UK UK itu SPBU UK UKTS tuh ya Di UK kayak gitu semua Bentuk SPBU nya Gak apalagi di tol ya Mungkin ini Ya Eropa Utara mungkin ya Utara kan Pokoknya daratan Eropa yang Sebelah Utara itu kan Dekat ke UK Ya mungkin kayak gitu kali ya Mirip-mirip UK kali ya Tuh liat ya Poncemara semua ya Itu rata-rata ya Kebanyakan poncemara semua ya Jadi ini familiar bagi gue Denah-denahnya ya Gak kayak di daerah Itali gitu ya Itali kayak Turki Daerah-daerah Kayak gitu teman-teman Itu gak ini Gak anggap kayak gitu ya Daerahnya Liat ya Poncemara semua liat ya Poncemara semua ya kan Kebanyakan cemara ya Apa mungkin daerahnya ya Daerah-daerah Sini daerah-daerah Banyak populasi pohon cemara Populasi gitu ya Banyak daerah yang Ditanam nih oleh Pohon cemara teman-teman Liat ya Wah kanan-kiri ini hutan ya Perkebunan Jaraknya 38 30an kilometer lagi Eh 30an kilometer lagi Terus ini jalannya masih kuning Eh masih kuning Masih abu-abu Belum kita lewatin teman-teman Bentar lagi kita Sampai ke kota Fasteras Oke teman-teman Thank you yang udah masih stay tune ya Thank you yang udah Kasih support ya Di komentar Semangat walaupun sepi Semangat walaupun sepi Kalian itu orang baik Kalian itu orang yang Sukses nantinya Masa depan Amin Kebanyakan sih kayaknya sih yang nonton Channel gue ini Anak-anak sekolah ya Masih sekolah atau enggak Yang masih kuliah gitu ya Oke semangat aja ya Sekolah dan kuliahnya Cari relasi Kembangin hobi ya kan Kalau kalian punya hobi gitu ya Kembangin Bergaul sama orang-orang yang hobinya sama kayak kalian Biar kalian itu dapat Ilmunya juga Nambah ilmu dan nambah relasi Nambah Mungkin bisa siapa tau Ada yang nasih job ya Dari hobi kalian bisa jadi job ya Kalian nanti udah punya pengalaman Ngelamar kerjaan juga enak ya Kalau udah punya pengalaman Pernah Waduh Terlalu sempit ya Iya kalau kalian udah pernah punya pengalaman Ngelamar kerjaan itu enak ya Karena ijasa sekarang tuh Kayaknya poin-poin keberapa gitu ya Poin yang pertama tuh udah pasti pengalaman sih Pengalaman itu kan is number one ya Pengalaman skill Yang ketiga ijasa udah pasti sih Jadi ijasa tuh gak kayak zaman dulu Yang ditanyakan pertama ijasahnya apa gitu ya Sekarang yang ditanya Punya pengalaman apa Skillnya apa gitu Ijasa mah Bahkan ada yang orang yang Bahkan ada Pokoknya kita diterima dulu Baru ditanya ijasa Itu pun ijasa fotokopi ya Bukan ijasa asli yang misalkan Ijasa aslinya dibawa ya Cuma mau scan doang gak sih Jadi kayak gitu temen-temen ya Kalian Itu kalau punya hobi Kembangin bergaul sama orang-orang yang Hobinya sama kayak kalian Cari relasi Pokoknya siapa tau dari Hobi kalian itu kan bisa Kalian itu gampang cari kerja ya Gampang Kalian orang-orang tuh tau Kalau kalian tuh punya skill dibilang itu gitu ya Jadi gak Gak cuma kayak kupu-kupu ya Kuliah pulang-kuliah pulang Atau gak Sekolah Cuma gitu-gitu doang ya kan Gak Gak ngembangin apa yang dikembangin gitu Kayak ini Renar nih ya Nah disini kita stopnya Oke Oh ini 60 SP I can do anything Gak bisa nih Kenapa ya Gue gak tau ya temen-temen Oke kita pilih 20 SP aja Oke jadi ini maju ya Padahal ini lebih menantang Lebih menantang lagi ya Kalau Trail gandengan harus di Parkir mundur gitu Wah gue lebih seru banget itu Lebih seru sekali ya Atau mungkin di level tertentu mungkin ya temen-temen ya Mungkin di level Let's say level 50 kali ya Gue gak tau Level 50 kali bisa Mundur di trailer gandengan temen-temen Oke Udah pasti excellent ya Kita gak damage kok ya 545 km Jarak yang kita tempuh tadi Kita nambah 800 SP 810 Oke lumayan ya 25.000 euro Oke temen-temen Thank you yang udah nonton ya Gue gak tau ya